Yek yek yet yeai ye Teorang bisa Yek ye yey ye Teorang bisa Bumbun bala yang saber Bumbun bala bukan chair Satu dua tidak Siapa kita? Papua Papua Bisa Papua Di washing Jadi sekarang kita sudah sampai di tempat latihan softball dan baseball. Menarik, targetnya apa nih di PON? Yang putri apa, yang puter apa? Kalau putri kami sudah harga pasti emang. Tidak ada tolerasi. Tidak ada tawaran-tawar lagi? Yang berarti berjuang sekuat mungkin, ya. Putra? Putra juga, pas. Mau emas juga, Tom? Mau. Walaupun sulit, tapi kami tetap di bawah. Di sini kami lahir dan dipasarkan untuk mengajar. Karena saya ditanggung jawaban untuk keadaan lima. Pokoknya, aminkan. Karena kamu jawabnya sebetulnya sama. Apalagi kakak-kakak pelatih nih, bocorannya nih. Mantan-mantan timnas nih. Jangan salu. Yuk, yuk. Yuk, kakak-kak-kakak yang dalam nih. Jadi saudara doang semua, sekarang kita berada di Stadion Mahacandra. Itulah salah satu keunggulan Pond 20 Papua yang tidak dimiliki di daerah lalu. Lapangan pertandingan selalu belakangnya pemandangan indah. Bukit-bukit kak, gunung-gunung kak, danau sentanik kak, aduh, andalan. Saya bangga, karena dari antara seluruh orang Papua, Putri Papua, saya masih bisa ada di dalam tim Hoki Putri Papua sampai saat ini. Saya bangga sekali, sangat-sangat bangga, karena Hoki Papua. Dan sampai kapanpun, bagaimanapun, saya tidak akan pernah bermain untuk daerah lain. Yosua Patipi adalah salah satu kroser nasional asli Papua. Pada Pond 20 Papua, cabang olahraga bermotor mempertandingkan delapan nomor di dua kategori, balap motor dan motocross. Dari delapan nomor yang dipertandingkan tersebut, Papua memiliki dua hingga empat kesempatan untuk meraih medali emas. Sekarang kita berada di lapangan baseball dan softball. Jadi, dua sarana ini dibangun untuk mendukung Pond 20 Papua tahun 2021. Kualitas lapangan kita ini bagaimana? Sudah bagus kah, baik kah, atau standar kah, atau luar biasa? Kalau untuk di Papua, ini sudah sangat baik. Ini yang terbaik di Papua, yang berikut adalah di Indonesia juga. Kalau terbaik. Beberapa hari ini, selama ini kan kita sudah lihat bagaimana persiapan atletnya latihan, venue-venue-nya. Tapi sekarang kita lihat juga bagaimana kesiapan dari PB Pond. Kita akan datang ke? Sekretari. Dari Panitia Besar Pond Papua. Ya, tentu paling utama sandaran dan landasan kita adalah aturan, peraturan. Apakah itu berketum, apakah itu aturan yang lebih tinggi, ya. Karena sorot mata semua orang sedang menuju ke Papua, sedang menuju ke PON, sehingga teman-teman wakil-wakil sekretaris ini menjaga stabilitas daripada sirkulasi administrasi yang sesuai dengan aturan. Nah, dengan demikian, kita yakin bahwa ya, dengan penundaan, dengan waktu yang ada teman-teman bekerja ini, saya yakin, dan kami semua meyakinkan kepada Indonesia bahwa Papua sangat siap. Ikuti terus Alineas Journey Uncover Papua. Road to PON 20, Papua, Tarang Bisa. Terima kasih telah menonton!